Alkisah ketika Sarwo Edi Wibowo menjelang akhir hayatnya, konon beliau sempat memanggil sang menantu tercinta yang juga seorang jenderal, Susilo Bambang Yudhoyono, yang populer dengan sebutan SBY. Kisah tentu saja menjadi lebih menarik, karena jenderal Purnawirawan ini baru saja menjadi presiden terpilih Republik Indonesia, dalam pemilu langsung untuk pertama kalinya satu kepala satu suara, konon sangat demokratis. Disebutkan bahwa Sarwo Edi, yang tentunya sebagai seorang tentara telah kenyang asam garam kehidupan keras militer, telah menyatakan penyesalannya karena tindakannya selama peristiwa G30S tahun 1965 sampai tahun 1966, telah menyebabkan pembantaian jutaan manusia tidak bersalah, sesuatu yang tidak dapat ditebusnya lagi. Beliau merasa ditipu oleh Jenderal Soeharto, dengan taksim maka sang menantu menyambut dan menghiburnya, bahwa dialah yang akan melakukan sesuatu guna menebusnya. Maka sang mertua pun pergi dengan tenang. Demikianlah apakah kisah itu sebuah dongeng, mimpi, ilusi atau fakta, walohu alam bis soap.